Udah, dirubungin sama anak-anak sekolah ya Bobon, gak pengen masak di Aceh untuk rohgia itu Terus mendatangkan ke Aceh dalam beberapa waktu terakhir Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project Yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual Tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media Dan kali ini kita bakal ngebahas dulu kasus rohgia lagi Yang dimana rohgia ada jadi seleb Dan kita bakal lihat juga tanggapan dari Bobi Nasyutian Yang dimana kan banyak orang rohgia ini buat KTP palsu Mereka buat KTP palsu, pengen pemilu, ikut nyoblus, apa kayak gimana nih? Oke, mari kita bahas video ini Buat teman-teman, jangan lupa dulu di klik tombol subscribe, like, komen, dan share Aktifin juga tombol loncengnya Agar kalian tahu saat gue upload video Langsung aja kalian klik tombol di bawah ya Dan buat teman-teman yang pengen men-support channel ini Ataupun memberikan dukungan Teman-teman bisa klik super thanks yang di bawah video ini Terus kalian komen saja di super thanks kalian Kalian berikan Di akhir video kita bakal bacain super thanks dari kawan-kawan semua Oke, gak usah berlama-lama Kita mulai aja videonya sekarang juga Let's go Oke, jadi disini ada orang rohgia ya Kalau disini capsulnya tertulis Wajah cantik rohgia Zubaida terlihat hari ini Kejailan netizen menyuruh untuk membuka cadarnya De Zubaida Hmm, secantik apa sih? Oke, kita coba lihat Oke, ini yang dibelang cantik Dan ini yang jadi seleb Oke, selera orang kan beda-beda ya Jadi gue gak bisa berkomentar banyak Cuma untuk orang rohgia sih oke lah ya Manis lah ya Tapi kalau dibilang cantik Buat gue sih di Indonesia Kayaknya ada yang lebih cantik Tapi emang sih semua cewek Gak dipungkirin semua cewek itu cantik kok ya Cuma emang ada yang diberikan kelebihan cantiknya gitu Ini cantik Cuma selera gue masih di gue itu masih biasa aja ya Dan gue ngeliatnya ya cuma manis aja gitu ya Yang di video sampai apa ya Tergila-gila ya dengernya Dan kita coba liat sedikit komentar dulu dari DDW11 Masih cantikan orang Aceh Cutsiva dan Cuma Yirisa Gak kenal sih Tapi orang Aceh emang cantik-cantik Dan gue lebih suka Aceh sih ya Dan maaf sebelumnya Bukan mendiskriminasi Karena emang gue suka orang yang kulitnya tuh putih gitu ya Tapi bukan putih banget Kayak boleh ya sekelas Indonesia ya Karena gue selera gue emang selera orang Indonesia Jadi ya yang normal-normal aja ya Dan gak dipungkiri Aceh Emang kan ada keturunan Arab ya Orang Aceh cantik-cantik Gue akui ya Next Karena video itu viral Akhirnya dia jadi seleb nih Si sosok Rohingya Yang bernama Zubaida Kita coba liat videonya Budut Dirubungin sama anak-anak sekolah ya Diminta foto Jadi seleb di Aceh dia Zubaida Seleb Rohingya gitu ya Dan ya kita bisa liat Ini ibu-ibu semua minta foto Zubaida udah murah ngerasa gak nyaman ya Atau malu dia Oke coba kita liat komentar lagi Yuk guys kita liat SDM negara kita Jangan gitu ya Jangan gitu lah Gak apa-apa kan Menikmati viralnya dia Kan karena kecantikannya Kenapa negara kita kayak gini Gak apa-apa loh Gak ada yang salah Ntar Zubaida diundang ke brownies Pagi-pagi ampir Zubaida Rohingya mirip artis Tahilan Yang namanya Pahan Apa sih Ada menghina sama anjur Oke ini bukan gue yang hina ya Ini komentar ya Menurut gue sih Sekelas Rohingya oke lah dia ya Tapi jangan salah loh Siapa tuh dia udah ada suami loh Ya siapa tuh udah ada suami Karena kalau orang Rohingya tuh Kayaknya kalau cantik Langsung disikat deh ya Sama orang-orang disana Siapa tuh dia udah punya anak Kita gak ada yang tau ya Oke Ini ada yang ngerekam Sosok Zubaida Kita coba tonton dulu videonya Anjay Udah kayak indie ya mah Lagunya aja Dan Zubaida Back soundnya itu loh Anjay Sayang Oh jadi video Zubaida Lagunya termotivasi Karena ini Ini lagunya kayak kondangan ya Tapi kayaknya Kalau kena copyright Gue hapus deh Tantung Tantung Wihidi Ini gelang apa sih Yang kuning ini ya Gelang UNHCR ya Dan orang Rohingya ini Kayak-kayak ya Lihat tuh Pake gelang emas juga weis Gak tau sih ini Emas atau bukan ya Ini dia pake gelang emas nih Sosok Zubaida ini Wihidi Pake jam Pake gelang Coba kita masuk ke komen lagi Padahal cewek Aceh tuh Lebih cantik-cantik loh Zubaida nomor satu Kalau sekarang Gak apa-apa Selera orang itu beda-beda Kalau gue sih Seleranya orang-orang Aceh Yang dimana ada keturunan Arab-Arab Dengan kulit yang Wow gitu ya Tapi ya gak apa-apa Zubaida juga cantik ya Karena kan dia Cewek Next Bahkan Sosok Zubaida Dibandingin Sama Inara Iya jelas Gue dukung Inara Ini ya Videonya Sat Sama-sama Buka cadar Oke Kalau selera gue sih Indonesia ya Tapi gak masalah Kalau selera kalian Rohingya Kita kan gak Beda-beda ya Selera ya Selera itu Beda-beda ya Rohingya ini Zubaida oke lah Tapi kalau gue Lebih suka Inara Mirip-mirip Cuma gue Masuka Inara Imut banget Next Jadi baru-baru ini Ada Bobon ya Tanggapan Bobon Santoso Kalian kita bisa denger dulu Sebelum gue ngejelasin Si Bobon Untuk bertanah air Bobon Santoso Menolak masakin Untuk pengungsi rohinya Di Aceh Bobon dikenal Sebagai influencer kuliner Dengan masakan-masakan Besarnya Semua dibikin Porsi besar Beberapa hasil Masakannya Yang di luar nurul Diantaranya Menggoreng kerupuk Sekuali Wow Atau memasak Saekar sapi Dengan berat 570 kilo Yang hasilnya Bisa dimakan Oleh sekitar 5.000 orang Meski suka Memasak besar Dan berbagi Bobon Menolak masakin Untuk pengungsi rohinya Nah disini Kita bisa lihat Beritanya Diminta masakin Untuk pengungsi rohinya Bobon Santoso Menolak Mending bantu Saudara di Papua Cedas Ya Gak Kayak si Ono Susah Susah Siapa Susanto Siapa Itu gak perlu diinget Namanya Yang minta roh Dia tinggal Di Aceh Kedimbang masakin Untuk pengungsi rohinya Di Aceh Bobon menyebut Mending masak Untuk saudara Di Papua FYI Ngomongin kepedulian Bobon terhadap dunia Juga sempat ditunjukin Saat bikin SMA Palestina Keriukers Apa komentarnya Gukil ya Bobon ini Emang ini Salah satu lord Lord yang dimana Sebenarnya Awal mulanya Buat teman-teman Mungkin yang belum tau Awal mulanya itu Bobon itu Di akun instagramnya Awal mulanya itu Dia dapet komen Kayak gini Bobon Gak pengen Masak di Aceh Untuk rohgia Itu salah satu Komentar dari netizen Karena netizen ini Inisiatif gitu Karena ngeliat Masakan Bobon ini Yang kuali Besar banget Gitu kan Akhirnya netizen Komen seperti itu Dimana orang rohgia Makanya Porsikuli ya Cocok nih Dengan masakan Bobon ya Makanya netizen Komen kayak gitu Nah Terus Bobon Ngebales nih Komennya tersebut Mending buat Saudara di Papua Gokil ya Dan Ada lagi komen netizen Yang kedua Dia bilang kayak gini Rogia di Aceh Menunggu masakan besar Bobon Santoso Bobon Santoso jawab Sob kecubung mau Jadi Kecubung itu Orang yang bikin mabok ya Boleh lah Biar apa ya Biar orang Rogia Makin kebongkar nih ya Kenapa dia dateng ke Indonesia Kayak Dia tuh alesannya Kayak itu Tutup-tutup ini Orang Rogia ini Ditanya Kenapa dateng Indonesia Kami pengen menetap Ada yang bilang Kami mau imigran Ada yang kami Cuma nyampir Mau singgahkan Biar ngaku gitu Dikasih masakan Kecubung Dan kalau kita ngomongin nih Porsi kuli Masakan Bobon Disini kita bisa lihat Orang Rogia itu Makanya kuli-kuli bah Liat nih ya Nasi aja Nasi Arab Yang besar-besar gitu ya Pantesan mereka bilang kurang Liat tuh Apa itu centong Ya Liat tuh Apa itu centong Piring Piring Jadi buat ngambil nasi Anjay Nggak ngotak Nggak ngotak Ini kecil-kecil makannya Sebanyak ini Apalagi udah gede bah Lo nggak mikirin lauk Gitu Tapi orang Rogia ini Bisa makan nasi Tanpa lauk Serem banget Sebanyak itu Kecil-kecil aja Porsinya Anjay Kurang lagi Udah dituruh Masih kurang Di Rogia nggak berlaku ya Yang namanya centong Piring Piring Luar biasa Pantesan Bobon Suruh masak disana ya Masak aja Sayur kecubung ya Next Kita lanjut Kita ngomongin ini deh Selanjutnya kita ngomongin KTP ya Masalah KTP Yang viral banget Jadi orang Rogia ini Punya KTP WNI Cowok Ini polisi kayak gimana sih Bisa kebobolan Nembak sih Nembak Cuma Liat dulu lah Orang-orangnya yang ditembakin itu Siapa Tapi KTP sulit banget loh Buat nembak sebenernya Coba kita dengerin Makin jadi-jadi Kok Rohingya bisa punya KTP Warga negara Indonesia sih Nah terus Katanya Tapi kok udah ada yang 9 tahun Tinggal di Indonesia Kata netizen Nah terus Dapet layanan Kitanan gratis lagi Enak banget ya Jadi Rohingya Nah jadi Baru-baru ini Ada 8 imigren Rohingya Yang berhasil tertangkap Dan terhasil oleh Petugas Indonesia Nah ternyata Mereka Ber-8 itu Mempunyai KTP warga negara Indonesia loh Nah ternyata Kebanyakan imigren Dari ke-8 orang ini Ternyata Tidak vasil Berbahasa Indonesia loh Ternyata Pengungsi Rohingya ini Dulunya berasal dari Malaysia Kemudian Transi di Sumatera Dan melanjutkan perjalanannya Ke Atambuan Nusa Tenggara Timur Nah makin menjadi-jadi aja Kan kelakuan Rohingya ini Apalagi katanya UNHCR Mau bekerja sama Dengan pemerintah Indonesia Untuk membuatkan mereka Tempat tinggal Dan juga KTP loh Makin enak banget Jadi Rohingya Dapat makan gratis Tempat tinggal rumah gratis Uang bulanan Layanan kesehatan gratis Layanan ketanan gratis Nah bahkan Mau dikasih layanan pendidikan gratis loh Ayo guys Ramekan video ini Supaya ini semua Rohingya ini Dikembalikan aja Ke negara asalnya Namun Menurut kalian ini Enaknya diapain sih mereka Ya gitu lah ya Kita bisa lihat Info yang gue dapet Itu tuh KTPnya Dibuat dari Medan ya Rata-rata Dan akhirnya Bobi Nasution Meluari statement Seperti ini teman-teman Nah jadi 8 pengusir rogi ya Ber KTP Medan Bobi pastikan Hukum AC ASN Terlibat Saya sudah sampaikan Pada pelantikan terakhir Salah satu Kedis Dukcapil Dan kemarin Kami Kecamatan Dan Kelurahan Tolong Untuk data diri Khususnya KTP Medan Jangan Dimainkan Kata Bobi Nasution Sabtu Tanggal 16 Bulan 12 Karena Hari ini Banyak juga yang mau Buat KTP Medan Hanya untuk berobat Ada beberapa kasus Ada pemalsuan data Agar bisa Kerja di luar negeri Siapapun Aparat Pemkot Medan Yang terlibat Hukumnya Kita kasih Hukum berat Mantep sih Sama Bobi ya Iya kena Iya ya Kenapa Orang Rogia ini Punya KTP Indonesia Gitu Ya pasti Ornumnya Sendiri lah Yang main Gue gak mau nyebutin Nanti ini bisa beresiko Buat gue ya Coba kita masuk ke komen Pasti kedatangan Rogia ke Indonesia Ada sangkut pautnya Dengan pemilihan Nanti Buktinya Ngurus KTP Orang Agak berat ya Gak mau jawab deh Baru Gubernur Medan Yang bersuara Gue tetap dukung Anis Karena Anis Satu capres Yang gizinkan Orang Rogia Masuk dan Anis Satu politik Menggunakan masjid Untuk kampanye No comment Apakah bener Anis Yang membuat politik Seperti ini Atau bukan Tapi gue gak No comment ya Next Oke informasi terakhir Ini ada Masuk lagi dong Orang Rogia Pengungsi Rogia Terus berdatangan Polres Aceh Timur Sigapkan Personil ke laut Untuk patroli Pengungsi Rogia Datang lagi ke Indonesia Gimana gak Warga Aceh Makin sembel nih ya Datang lagi Oh iya itu Gimana Pengungsi Rogia Terus mendatangkan Ke Aceh Dalam beberapa Waktu terakhir Beragamial ini Polres Aceh Timur Menarjunkan anggotanya Untuk melakukan Patroli laut Kapolres Aceh Timur AKBP Andi Rahmansyah Mengatakan Patroli dilakukan Di pesisir pantai Dan perbatasan Laut Aceh Pada Jumat 15 Desember Kegiatan ini Melibatkan Personel Dari seluruh Polsek Yang ada di Aceh Timur Serta Polairot Selain itu Andi juga Meminta kepada Warga pesisir Untuk memberikan Informasi Jika mengetahui Kedatangan Pengungsi Rohingya Sebelumnya Pada Kamis 14 Desember Sebuah kapal Yang mengangkut Pengungsi Rohingya Tiba di ID Cutgampo Senoboh Paroh Aceh Timur Awalnya Mereka ditempatkan Di ID Spot Center Untuk sementara Waktu Namun Karena warga Terus melakukan Protes Pemkap Aceh Timur Akhirnya Memindahkan Pengungsi Rohingya Kelog Subawe Saat ini Jumlah total Pengungsi Rohingya Di Aceh Telah mencapai 1608 orang Menurut laporan UNHCR Gila ya Seru banget ya Dan ini mana nih TNI AL Baru bergerak Sekarang Next Oke Kita coba masuk Ke top comment Di video gue Sebelumnya Saat video ini Dibuat ya Top comment yang pertama Ada 18 like Dari Adagisriswanto470 UNHCR Sudah jelas Terlibat TPPO Tetapi Mereka Banyak dalil Menggelak Serta Tidak takut Saksi Dari Indonesia Karena mereka Merasa kebal hukum Dari perlindungan Hukum Internasional Oke Gue setuju sama Agus Next Dari Admasbit 3865 Saya sudah Mewak Lihat Pengungsi Rogia Pemerintah Tidak ada Tindakan Ya belum ada Tindakan Karena Mereka Memanusiakan Dulu Merawat Dulu Merawat Rogia Dulu Baru nanti Dipulangkan Atau Merawat Sampai Beritanya Merduk Akhirnya Tidak dipulangkan Next Dari Adjn Kebumen Kebumen 8679 Jangan mau dibodoh Bolohi UNHCR Unsir paksa Keasalnya Ya Setuju Setuju Oke Thank you guys Ya udah Comment Udah ngeramein Disini Intinya Kalau misalnya Gue ada Sesalah kata Mohon dimaafkan Ataupun Salah penyampaian Ataupun menyinggung Kalian Gue intinya Minta maaf Sorry 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 Saya minta maaf Karena Atas itu Tidak sadaran Gue Dan gue Disini Fadli undur diri Sampai jumpa Di video Selanjutnya See you Bye Subscribe channel FKR Project Hai guys Jangan lupa untuk subscribe FKR Project Lupa seperti channel FKR Project Yang lupa untuk live, komen, dan subscribe